Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertatap mata kembali Bersua kembali Bersama Akang Kali ini Akang akan kembali bercerita Seseorang Dari negeri seribu satu malam Yang ini seorang yang sangat Supi tapi beliau Dapat menghibur hati masyarakat Dengan pola tingkah lakunya Dalam kehidupan sehari-hari Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Namun sebelum Akang cerita Jangan lupa subscribe Mari kita simak Kisahnya Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk termenung Di halaman rumahnya Sambil jauh memandang kosong Ke atas angkasa awan Dan dia Menggerutu seorang diri Seandainya Aku memiliki Sebuah pekerjaan Yang enak Rasanya Tidak perlu lelah dan letih Dalam kehidupan ini Tapi Kira-kira apa ya Pekerjaan yang enak itu Yang kagak capek Tapi Tepat duitnya gede Ya Allah Berilah pekerjaan saya yang enak Yang enteng Tapi Hasilnya gede Setelah merenung seperti itu Kemudian Abu Nawas Melangkahkan kedua kakinya Berniat Mencari Sebuah pekerjaan Siapa tahu Dengan melangkahkan kedua kaki Dan keluar dari rumah Akan ada keberkahan Rizki Di luar sana Sejenak Kita akan ke istana Melihat Keadaan Baginda Raja Harun Al-Rashid Beliau Duduk Ke atas hingga sana Dan kemudian Dia memanggil Para menterinya Serta Beberapa Prajurit Pilihannya Wahai para menteri Dan para prajurit Berkumpul Kesini Nah semua para menteri Dan prajurit Datang Merapat Kepada Baginda Raja Ada apa Baginda Raja Gerangan mengambil kami Secara Langsung Seperti ini Tanpa ada SP Dulu Apa itu SP Surat Pemberitahuan Baginda Raja Hmm Gak usah pakai SP-SP Anda Ini penting Saya Sudah agak lama Ini Tidak bertemu Abu Nawas Tapi Kali ini Rencana saya Saya akan Memanggil dia Ke istana Agar Sekali-sekali Saya ingin Membuat Dia Malu Di hadapan Orang banyak Kenapa Begitu Baginda Raja Karena Selama ini Dia Selalu Membuat Saya Agak Malu Di hadapan Orang banyak Makanya Sekali-kali Saya Mau Coba Agar Dia Bisa Malu Di hadapan Orang banyak Caranya Pergi Mana Baginda Raja Saya Sudah Memiktirkan Hal itu Begini Nanti Kalian Besok Mengundang Penduduk Agar Semuanya Datang Ke istana Kita Bilang Saya Baginda Raja Yang Undang Saya Akan Mengadakan Pengajian Akbar Nanti Jangan Dikasih Tahu Ya Penceramahnya Siapa Nah Setelah Penduduk Ngumpul Besok Nih Saya Mau Undang Abu Nawas Secara Khusus Nah Nanti Saya Akan Dibab Tuh Abu Nawas Biar Dia Ngasih Ceramah Di Pengajian Tersebut Sebelumnya Jangan Kita Kasih Tahu Dulu Biar Dia Kaga Ada Persiapan Nah Kalau Dia Ngasih Ceramahnya Keluar Gepan Kan Dia Bisa Malu Di Depan Orang Banyak Bener Nggak Waduh Baginda Raja Memang Genius Betul Baginda Raja Itu Salah Satu Trick Yang Mantap Baginda Raja Waduh Saya Bangga Sama Baginda Raja Ya Ya Sudah Kalau Begitu Sekarang Kalian Menyebar Mengundang Masyarakat Sebagian Menyiapkan Tenda Tenda Dan Tempat Untuk Duduk Mereka Jangan Sampai Tidak Muat Undang Sebanyak Banyaknya Dan Sebagian Lagi Mengatur Konsumsi Ya Baik Baginda Raja Nah Diaturlah Semua Sedemikian Rupa Untuk Acara Dadakan Pengajian Akbar Tersebut Sampailah Tiba Saatnya Di pagi Hari Semua Penduduk Berdatangan Ke Istana Kerajaan Untuk Menghadiri Undangan Pengajian Akbar Yang Diadakan Secara Dadakan Oleh Baginda Raja Semuanya Datang Yang Gondot Yang Kurus Yang Tinggi Yang Pendet Yang Kaya Yang Miskin Semuanya Datang Namanya Dipanggil Baginda Raja Apalagi Buat Ada Pengajian Akbar Ramai Beneranah Dan Baginda Raja Menyuruh Beberapa Menteri Untuk Menjemput Abu Nawas Ke rumahnya Berangkatlah Beberapa Menteri Ke rumahnya Setelah Sampai Di rumah Abu Nawas Assalamualaikum Abu Nawas Keluar Dari Dalam rumah Waalaikumsalam Wah Tetum Beneranah Berwaktu Dua Datang Ke rumah Ada Apa Begini Abu Nawas Sekarang Juga Ente Disuruh Datang Ke Istana Sama Baginda Raja Jangan Sampai Kagak Ini Penting Bener Abu Nawas Penting Bagaimana Ya Pokoknya Udah Sampai 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 Dululah Kesana Jangan Khawatir Baginda Raja Sudah Nyiapin Hadiah Dan Bonus Serta Transport Buat Kamu Kalau Kamu Datang Kesana Makanan Enak Enak Sudah Disiapin Bener Nih Iya Abu Nawas Ayo Kita Berangkat Abu Nawas Berangkat Ke Istana Setelah Sampai Di Istana Abu Nawas Bingung Waduh Pak Menteri Ini Rame Ahmad Ada Apa Ini Ya Sebenarnya Diundang Semuanya Masyarakat Cuman Kamu Doang Yang Disuruh Dijemput Baginda Raja Karena Kamu Menurut Baginda Raja Adalah Orang Yang Teristimewa Dari Orang Orang Yang Kumpul Disini Makanya Suruh Dijemput Oh Begitu Ya Ayo Ke Depan Aku Disini Aja Enggak Enak Nanti Datangnya Belakangan Enggak Bisa Justru Tempat Duduk Kamu Sudah Disediakan Oleh Baginda Raja Percis Disampingnya Baginda Raja Ayo Depan Habunawas Begitu Sampai Didekat Baginda Raja Assalamualaikum Baginda Raja Waalaikumsalam Habunawas Sehat Habunawas Sehat Baginda Banyak Yang Sakit Di rumah Sakit Silahkan Duduk Silahkan Silahkan Ya Baginda Raja Terima Kasih Baginda Raja Iya Ini Ada Apa Baginda Raja Ini Ramel Banget Ini Iya Abunawas Saya Mengadakan Pengajian Akbar Dadakan Ya Biar Masyarakat Kita Dapat Pencerahan Keagamaan Agar Kehidupannya Menjadi Religius Waduh Pinter Juga Baginda Raja Yaudah Keren Udah Siang Akan Segera Kita Mulai Pengajian Biar Saya Nanti Menyampaikan Rebutan Dulu Baginda Raja Bangun Dari Depat Dulunya Kemudian Dia Masuk Kemimbar Mengucapkan Salam Dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penduduk Semangat Menjawab Wabarakatuh 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 Kemudian Memberikan Sambutan Terima Kasih Atas Segala Undangan Yang Telah Disampaikan Dan Saudara-saudara Telah Hadir Bersama-sama Di Tempat Ini Kita Bersama-sama Akan Mengadakan Pengajian Akbar Dan Dalam Kesempatan Pengajian Akbar Kali Ini Sebagai Pembicara Dan Penceramah Abunawas Wow Semuanya Abunawas Penceramah Ya Abunawas Dari Waduh Hewat Gensan Abunawas Ya Waduh Penceramah Undangan Masih Baginda Rajanya Untuk Itu Saudara-saudara Tenang Kita Dengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Abunawas Kepada Yang Terhormat Abunawas Waktu Dan Tempat Saya Sebagai Baginda Raja Mempersilahkan Dengan Segala Hormat Nah Ini Baginda Raja Turun Abunawas Kan Bimu Baginda Kenapa Saya Ya Udah Udah Kamu Naya Saja Kamu Kan Orang Yang Jenius Masa Dikasih Dadah Kekini Saja Kan Tak Bisa Aku Yakin Kamu Bisa Udah Kalau Kamu Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Di Pengajian Ini Nanti Pengajian Pengajian Berikutnya Saya Tidak Mengundang Langain Mengundang Kamu Tenang Transport Amplok Semuanya Sudah Saya Siapin Buat Kamu Ya Baginda Raja Saya Mbak Bukuh Amplok Saya Mbak Bukuh Isinya Udah Di Isik Bingung Ini Abunawas Waduh Bagaimana Bajuk Yang Penting Ini Baginda Raja Di Basti Lalu Naiklah Bunawas Kemimbar Begitu Dimimbar Dia Ciling Tengok Kanan Tengok Kiri Waduh Langsung Dia Megang Mip Dengan Sigap Kemudian Dia Mengucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab Oleh Semua Yang Hadir Wa Alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Para Hadirin Pengajian Akbar Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Melanjutkan Pembahasan Pengajian Pada Hari Ini Saya Selaku Daki Dan Penceramah Ingin Bertanya Apakah Bapak Bapak Mengerti Langsung Jawab Bapak Bapak Ngerti Apakah Ibu Ibu Ngerti Ibu Jawab Ngerti Sehubungan Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Sudah Pada Ngerti Maka Pengajian Saat Ini Cukup Sekian Karena Percuma Saya Menyampaikan Sesuatu Karena Bapak Bapak Dan Ibu Sudah Pada Ngerti Duluan Akhir Akhir Kalim Bilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab Sama Jemaah Penduduk Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Turun Abun Awas Dari Baginda Raja Bung Buset Cuman Tiga Menit Juga Saya Siapin Baginda Saya Mau Pamit Baginda Raja Biasa Kalau Sudah 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 enggak capek ya kalau begitu harus dimatangin ilmu keagamaannya pulang langsung awas sementara kita kembali kepada istana dimana baginda raja lagi kebingungan waduh gimana sini kita tidak berhasil diatur lagi deh diatur lagi ini ngasih instruksi baginda raja Bapak-bapak ibu-ibu besok hadir lagi pengajian di sini ya dengan waktu yang sama tapi saya mohon nanti kalau besok abu nawas nanya Bapak-bapak bilang dia ngerti bilang ngerti ya kalau ibu-ibu ditanya ngerti apa enggak bilang enggak gitu nggak ngerti ya baik baginda raja ya udah kita tutup dulu besok pagi jangan lupa balik lagi ya baginda raja pengajian ditutup transport dibagiin alakadarnya sama karena warga seneng bener penduduk gumbira yang akan pulang dapat makanan dapat transport ya udah pulang langsung bahasa fit kedua harinya dipersiapkan lagi tempat semuanya ya kemudian abu nawas kembali dikawal dijemput lagi dikawal ini sama beberapa pengawal dari kerajaan datanglah pengawal rumah abu nawas seperti biasa abu nawas pengajian mulai lagi pagi ini nah kemarin kan sudah iya baginda raja pengen ngadain pengajian beberapa kali dan sekarang yang keduanya hari ini mungkin besok yang ketiganya dan seterusnya dan sangat menarik katanya ceramah dari kamu itu kemarin hmm begitu ya udah dah ayo kita berangkat kalau begini terus waduh tabal dibuka kantong saya ayo berangkat berangkat lagi lah abu nawas ke kerajaan sementara yang datang pendudukan sudah di setting tuh ngomong ginda raja ya caranya jawabnya kalau abu nawas bertanya kayak kemarin-kemarin udah diatur nanya yang so faro suruh jawab ngerti yang so faro suruh jawab belum belum ngerti kemudian tidak lama kemudian abu nawas sampai ke kerajaan Assalamualaikum baginda raja Waalaikumsalam oh ya abu nawas ya ya abu nawas ini jumlah sudah kumpul nih penduduk sudah kumpul mereka menantikan kedatangan kamu kamu harus sudah mulai tuasnya setau siapnya harus sudah dimulai iya abu nawas sudah siang saya tidak perlu memberikan sambutan lagi karena kita usia kedua tenang abu nawas amplopnya dua kali lipat ya ya baik baginda raja ya abu nawas kagak ngasok lagi udah dia naik bimbar langsung ucapin salam nih sama yang hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab nah kemudian abu nawas bagaimana bapak-bapak sehat-sehat ibu-ibu sehat-sehat alhamdulillahirrohmanirrohim alamin bapak-bapak sudah ngerti belum sudah ibu-ibu ngerti belum belum nah sehubungan ibu-ibu belum ngerti bapak-bapak sudah ngerti jadi nanti ibu-ibu nanya sama bapak-bapak dan bapak-bapak yang sudah ngerti tolong kasih tahu ibu-ibu yang belum ngerti ya agar sama-sama ngerti gitu demikian apa yang dapat saya sampaikan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab lagi sama penduduk sama jemaah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh turun lagi dari bimbang abu nawas raja cengok oh udah bunawas udah baginda raja ya sehubungan separohnya ngerti separohnya kagak lah biar mereka kerjasama yang ngerti biar kagak biar ngasih tahu yang kagak ngerti baginda raja gitu ya baginda raja saya mau pamit aja dah makan dulu abu nawas enggak enggak usah udah makan di rumah ya ini ambil meter juga baginda raja dua kali lipat ngasih ongkong sampo ini hasil lagi bunawas dapet lah jodoh balik ke bunawas di jalan deh kemudian bener-bener ya enak juga ya jadi-dai jadi penceramah aduh udah lebih dimantepin lagi nih ilmu agak namanya ini baginda raja kebingungan aduh bagaimana ini ah sekali lagi kita coba dah agar besok nih dia supaya hadir lagi kesini abu nawas bapak-bapak ibu-ibu saya mohon ya sekali lagi besok hadir di sini ya dan besok abu nawas akan kembali hadir di sini untuk bertausia untuk kita tapi saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau abu nawas bertanya sudah ngerti apa belum kompak ya semuanya bilang belum bapak-bapak bilang belum ngerti ibu-ibu juga bilang belum ya pasti dia nanti mengeluarkan tausianya yang mantap ya ya baginda raja sudah sekarang pada pulang besok kembali dengan waktu yang sama ya ya baginda raja pulang bubar lagi lah yang baginda raja ngatur strategi lagi aduh ini menteri besok kamu jemput abu nawas ya lebih pagi lagi yang lainnya siapin konsumsi lagi nanti sama buat bimu sama penduduk yang ada di sini ya ya baginda raja nah udah besokan harinya nyampe lagi waktu pengajian abu nawas dijemput dan dijemput nah jemaah sudah pada datang berkumpul kembali untuk melaksanakan pengajian nah datanglah abu nawas ke istana setelah datang ke baginda raja eh kamu abu nawas ayo silahkan abu nawas silahkan begini paginda raja emang ini pengajian tiap hari paginda raja ya kagak sih sebelumnya menunggu sesuatu agar kejadian yang menarik saja gitu dari tausia ini dan mereka juga senang melihat kamu naik ke atas mimbar ya coba aduh udah mulai pengajian udah mulai saja kamu silahkan naiklah abu nawas silahkan naiklah abu nawas ke atas mimbar langsung dia uluh salam bapak ibu kita jumpa lagi dengan senang hati saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab sama yang hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak-bapak dalam kesempatan kali ini saya kembali akan bertanya juga kepada ibu-ibu bapak-bapak sudah ngerti apa belum belum ibu-ibu sudah ngerti apa belum belum waduh ini cukup ironis dan sangat menyedihkan bagi saya dimana kita telah memiliki seorang raja yang sangat jelas yang sangat pintar dan dalam kesempatan kali ini tadi baginda raja telah berbisik-bisik kepada saya untuk memberikan tausia yang lengkap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk itu saya sebagai tokoh masyarakat disini mempersilahkan kepada baginda raja untuk memberikan tausia nya ada pun dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab warahmatullahi wabarakatuh yang masih tausia nanti baginda raja yang turun abun awas dari ibarang silahkan baginda raja untuk memberikan tausia nya sudah dinantik sama warga kalau enggak kan bisa malu sudah dipanggil tadi sama saya silahkan baginda raja tapi sebelum naik ke lembar ampau saya terima kasih